Setelah mereka tumbang, Amerika melihat musuh satu-satunya sekarang ini yang paling potensial dan wajib dibasmi adalah Emirat Islam yang Taliban. Karena dari sana cikal bakal khilafah nanti akan muncul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka disebut ingin menguatkan pengakuannya di seluruh dunia dan meningkatkan hubungan politik dan ekonomi. Upaya Taliban merebut perhatian internasional memang tak mengherankan. Sejak merebut kekuasaan Afganistan pada Agustus 2021 lalu, pemerintah Taliban belum diakui secara resmi oleh negara atau badan dunia manapun, termasuk Indonesia. Indonesia sebenarnya sudah membuka kedutaan di Kabul pada tahun 2022 setelah sempat menutupnya di masa pengambil alihan Taliban. Jika melihat ke belakang, masih banyaknya negara yang belum mengakui pemerintah Taliban tak lain karena sejumlah kebijakannya. Taliban diketahui sering membuat sejumlah kebijakan yang dinilai menyingkirkan kaum perempuan. Mulai dari membatasi pendidikan perempuan hingga terbaru menutup salon kecantikan. Setelah mereka turun, Amerika melihat musuh satu-satunya sekarang ini yang paling potensial dan wajib dibasmi adalah Emirat Islamiyah Taliban. Karena dari sana cikal bakal khilafah nanti akan muncul. Maka mereka melihat bagaimana Emirat Islamiyah Taliban mengumumkan pemerintahan Islam di Afganistan total menjalankan Al-Quran Sunnah sebagai hukum dan dasar undang-undang negara. Wah, seluruh media dunia sepakat membuli Emirat Islamiyah Taliban. Menyebarkan isu-isu pembusukan keterhadap pemerintahan Emirat Islamiyah Taliban. Lalu Amerika membuat rekayasa menghancurkan gedung WTC. Ya, 11 Maret 2000 berapa? 2000 WTC dulu berapa? Lalu buka apa? Pokoknya WTC Ustaz. Lanjur WTC itu, maka Amerika akhirnya membahasakan inilah dia perang salib. Kita kejar. Teroris itu adalah Islam. Sumbernya dan pusatnya adalah Afganistan. Karena cuma Taliban, Emirat Islamiyah Taliban lah satu-satunya yang masih betul-betul gagah mengumumkan pemerintahan Islam. Dengan basis Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dan hukum negaranya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 This is the Cobol City and this road is going to the airport and as you can see the road is very crowded and people are trying to reach to this street and checking the cars. Terima kasih. I don't know who is fighting them. These are all people are waiting to go inside the airport and leave the country. Terima kasih. 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 Terima kasih.